Intro Jadi kali ini videonya bakalan sedikit berbeda Kita gak bakalan unboxing mainan Karena yang ada di dalam box ini harusnya ada topeng Spiderman nya guys Dan ini bukan topeng kaleng-kaleng karena gue beli ini dari luar negeri Dan dia kayak custom gitu Ini biar pada tau aja ya, gue itu sebenernya suka banget sama suitnya Spiderman Tobey Maguire Dan gue pengen banget punya topengnya satu aja Gak usah bajunya deh, topengnya doang Karena menurut gue topengnya si Tobey Maguire itu keren banget loh Dia tuh matanya kayak garang gitu menurut gue Dan gue udah cari dimana-mana ya Tapi emang di Indonesia kayaknya gak ada yang jual topengnya Makanya akhirnya gue memutuskan buat beli dia online dari luar negeri Dan jujur itu mahal banget guys Cuma setelah gue liat review-reviewnya Menurut gue ini cukup meyakinkan sih Makanya gue langsung check out dan gue datengin dari luar negeri ke sini nih Jadi makanya karena gue udah gak sabar lagi ya Habis ini langsung aja kita unboxing dia Jadi sekarang langsung aja kita ambil kuning sengin kita Dan sekarang langsung aja kita buki 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 Cikkuning Oke Ini kayaknya langsung dibengkek aja boxnya ya Karena emang boxnya cuma gini doang sih Cuma kardus coklat biasa aja gitu Ya namanya juga barang customized lah ya Dan jujur gue udah excited banget Karena jarang banget ada yang jual topeng Spiderman yang bagus ya Ya sebenernya di Indonesia banyak sih yang jual sih Cuma rata-rata dia itu gak jelek Tapi gak bagus banget juga gitu Rata-rata yang dijual itu kurang movie accurate Dan makanya gue langsung bela-belain ya Buat beli dan luar negeri ya Dan semoga banget sih hasilnya beneran kayak di gambarnya sih Walaupun ada beberapa komen yang bilang katanya ya Webbing-webingnya itu gampang banget copot Tapi semoga aja punya gue gak Alright, alright, alright Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Beneran udah gue gak sabar banget coy Alright, alright, alright Alright, alright, alright Oh my god Nah ini dia isi dalemnya Ada boxnya lagi ya Supaya aman kayaknya sih guys Jadi langsung aja kita ambil ya Alright, oh my god Ada box dalam box nih Sekarang langsung kita buka box dalamnya ini Slebew, slebew Oke, bismillahirrahmanirrahim Semoga hasilnya bagus ya guys ya Oh my god Let's go Oh my god Bentar, bentar Oke, ya ampun Bismillahirrahmanirrahim Semoga bagus ya Oh my god Holy cow Holy cow Oke, bentar, bentar Jangan seneng dulu Jangan seneng dulu Kita belum liat isinya ya Bismillahirrahmanirrahim Oh, bahannya itu loh Alright, alright, alright Look at that Nih semoga aja nanti kalau gue pasang Muat ya di kepala gue ya Karena gue inget banget dulu Gue pernah review helmnya Spider-Man Dan itu gak muat di kepala gue coy Jadi semoga aja yang ini muat Dan disini kita dapet lensanya Yang udah kebuka kayak gini ya Jadi kayaknya harus gue pasang sendiri nih Nih yang ini copot gitu kan lensanya kan Dan di dalamnya itu ada semacam Kayak filter buat lensanya gitu coy Jadi ini kayaknya harus gue pasang manual dulu Jadi ini dia topeng Spider-Man-nya Dan seperti biasa Tradisi di channel ini ya Kita harus membuli packaging-nya Packaging adalah sahabat Oke, jadi sekarang saatnya Buat gue memasang lensanya dulu Jujur gue gak tau nih Cara masangnya gimana nih Karena gak ada tutorialnya Gak ada instruction guide-nya gitu loh Jadi semoga aja gue bener ya Oke, ini kayaknya tinggal di slide aja Nah, langsung kepasang kayak gini Dan ini tuh harusnya di dalam apa di luar ya Coba kita pasang di dalam dulu ya Oke, kayak gini kah? Bener gak sih kayak gini? Gue jujur gak tau sih Logikanya sih harusnya emang di dalam kayak gini ya Karena di luarnya itu dilindungi sama lensanya ini Jadi semoga aja bener sih Dan kita pasang dulu satu lagi Dan ini harus hati-hati banget Karena cukup tajam loh dia Karena emang dia itu dibuat dari kawat-kawat gitu Semacam kayak kawat nyamuk sih sebenernya sih Nah, ini dia lensanya setelah kita berhasil pasang Jadi harusnya nanti bakalan seganteng ini coy Ini dia sih yang gue suka dari topengnya Spider-Man Tobey Maguire Dia itu matanya garang kayak gini Dan dia itu harusnya magnet gitu ya Nah, kayak gini nih Oh my god Oh my god Satu lagi, satu lagi Yeay, ini dia topeng Oh my god That's so cool, isn't it? Eh gila, ini keren banget gak sih? Eh coy, ini keren banget coy Sumpah coy Oh my god, look at Nah itu dia kelemahannya ya Karena cuma pake magnet doang Jadi gampang copot kayak gitu Bentar, gue pasang lagi Oh my god This is so cool, bro Look at that Dan menariknya Dia itu udah ada facialnya gitu Jadi facial itu adalah semacam helm gitu Setengah helm gitu ya Buat ngebentuk struktur muka kita Kalau pake topeng ini Dan kalian bisa liat dalemnya tuh Nah, dia kayak ada facialnya gitu ya Dan dia bentuknya bolong-bolong gitu Mungkin supaya gak gerah kali ya Sebenernya sih seharusnya ada bolongan di bagian hidungnya sih Cuma itu kalau gue liat kayak agak gak ada gitu gak sih? Tapi gue belum tau sih Sampai gue makin anti Gue belum bisa ngasih experience-nya Dan kalau gue liat ya Lensanya itu cukup transparan gitu loh Gue gak tau nih nanti pas gue pake ya Bakalan ada mata gue apa enggak Karena dia transparan banget coy Nih, kalian liat dari dalem coba deh Masih keliatan gue gak? Masih kan ya? Karena emang dia transparan banget sih Tapi gak tau ya Semoga ini gak jadi jelek ya Karena setau gue Harusnya lensanya itu gak setransparan ini Apalagi kalau diliat dari luar Kayak aneh aja gitu mata kita keliatan ya gak sih? Tapi gak tau ya Sampai gue pake Semoga ini bagus ya Ya ampun, momen of truth nih guys Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Jangan kekecilan please Satu, dua Anjir Gue, gue sih punya firasat Ini kekecilan gak sih? Kayaknya kekecilan deh Ya ampun Masih gue gak bisa pake Tapi ini kekecilan men Liat dah Google Dah Google disini Bentar, bentar No way, no way Gak bisa dong Masa pala gue segede itu sih? Enggak dong Enggak dong ya Enggak dong ya Bentar guys, bentar guys Aduh kenapa sih pala gue? Masa pala gue kegedean mulu sih? Bentar, bentar Gue copot dulu lensanya ya Nanti gue minta ilham pasangin dulu lensanya Coba sekarang gue pake Anjir gue takut robek Anjir gue takut robek Ya masa sih kekecilan Ya ampun Gue gak Gue gak suka Ini mahal loh gue beli Sumpah sih ini Ini gue bisa bilang Emang kekecilan sih Di gue Cuma gue bisa paksain Sumpah Duh takut ngerusak webbingnya sih Masuk, masuk Agak kekecilan Cuma masuk Oke Ini kepala gue agak sakit Jujur guys Tolong bantu saya ilham Tolong Tolong Oh my god This is gonna be the coolest mask ever bro Dia pake magnet Sumpah ini pala gue berjendol sih Karena pala gue bener-bener gede Ternyata loh Bingung gue Guys, gimana guys? Keren gak? Gila sih Wah, gila sih Wah, gak tau ya mata gue keliatan gak? Gak keliatan? Gila, ini keren banget loh Tadi kalau kita lihat dari luar Kayaknya agak keliatan gitu kan Ternyata pas dipake Gak keliatan mata gue nih Tuh, gue lagi ngedip-ngedip Keliatan gak sih? Ya, pokoknya gitu lah Gue pengen ngaca sih, bentar sih Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Ini mungkin adalah topeng Spiderman terbaik Yang pernah gue punya sih Cuma ini agak kekecilan aja di gue Semua topeng Spiderman kekecilan di gue Kenapa ya? Tuh, gue jadi agak jeneng gitu kan Karena emang dia harusnya masuk Cuma gak masuk di kepala gue, men Oh my god Ini keren banget sih Coba kurang fit aja di kepala gue gitu Coba abis ini gue pengen pake hair dryer ya Mungkin ngaruh buat kita ngebentuk si plastiknya ini Karena ini sebenernya keren loh Cuma ya kepala gue aja di kegedehani kocak Kenapa ya? Kenapa? Hah? Kenapa? Wah, sumpah ini keren banget sih Jadi bentar gue lepas dulu Lepasnya juga hati-hati banget Karena ini ada webbing-webing 3D-nya gitu ya Dan gue bakalan coba hair dryer dia Supaya dia muat di kepala gue Oke, sekarang saatnya kita pake hair dryer ya Buat nyoba ngelonggarin si face shell-nya ini Dan semoga gak ngerusak webbing-nya ya Karena agak ringki nih webbing-nya nih Jadi langsung aja kita hair dryer-in Dan ini cukup butuh waktu ya Mungkin sekitar bermenit-menit gitu Panas nih, panas Semoga gak copot sih ini webbing-nya nih Hmm, kan? Dia langsung lembek gitu, liat deh Cuma ini udah ada yang copot nih Oke, dia udah agak lembek guys Coba nanti kita coba ya Anjir, panas dong pala gue Coba sekarang kita akan coba lagi ya Karena dia udah lembek banget liat tuh Ternyata ngaruh loh Sekarang kita coba dulu Semoga lebih muat di kepala gue Kita coba Oh my god Uh, panas, panas, panas Otokah ini neraka Hmm Oke Tetep gak muat lagi kampret Kayaknya yang bawah perlu juga deh ini Tapi lebih ngerekep sih daripada yang tadi sih Iya gak sih? Kalian bisa lihat gak sih? Ini, ini seenggaknya nih Tadinya tuh kayaknya agak ke depan gitu Ini tuh udah lumayan masuk gitu Lumayan ngaruh sih sebenernya sih Kayaknya kita harus coba lagi deh bagian bawahnya deh Ngaruh loh, ternyata gila Hebat juga headdryer Ternyata teori headdryer berhasil guys Dan gak butuh waktu bermenit-menit juga ternyata ya Iya mungkin ada semenit kali ya Cuma gue kira bakalan butuh 5 menit gitu Oke, sekarang saatnya kita headdryer bagian bawahnya ya Oke, udah nyala nih sekarang ya Jangan mati-mati lagi dong headdryer Buset dah Bikin konten ini ada aja halangannya Oke, coba Kita lembekin dulu bagian bawahnya Ya, udah lumayan lah ya Oke, ini udah lembek banget nih semua ini Simpan Oke, oke, oke Let's go, let's go Harus buru-buru guys Karena dia akan mengeras lagi Wah ini panas banget lagi Bisa gak on rhyme Satu Dua Ya Tolong, tolong Gue gak bisa ngomong sumpah Udah ngerekat banget sumpah Panas banget sumpah mulut gue Am, gue butuh bantuan am buat translating in bagi- Oh, gak bisa, gak bisa Bisa, bisa Oh my god Oh my god Wow 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 Keren gak, keren gak? Bagus kan sekarang bentuknya Oke, oke Bentar guys, bentar guys Semoga gue bisa masang sendiri ya Oke, gak bisa Tolong Am, tolong am Oh my god Oh my god It's finally here It's finally here Gila, walaupun agak kebakar muka gue nih Sumpah ini panas banget Tapi, oh my god Oh my god Oh my god Wah, ini pasti keren banget sih Dan kayaknya bagus gue langsung pake gini Karena kenapa Jadinya cetakannya udah ngikutin bentuk muka gue sekarang nih Walaupun bagian pipi gue nih Sumpah panas banget Sumpah Ini gue keringitan parah, men Lo mungkin bisa liat ini berembun parah sebenernya sih Cuma ini dia akhirnya Topeng Spiderman Tobey Maguire Gimana menurut kalian? Keren banget gak? Sumpah ini gue puas banget sih Walaupun beberapa webbingnya udah ada yang copot ya Mungkin kalian bisa liat di bagian kiri sini Dan juga di bagian kanan sini Udah ada yang copot-copot Tapi so far gue suka banget sih Jujur ini keren banget coy Oh my god Susah banget gue ngomong pake ini Mulut gue tuh bener-bener nempel, men Jadi kayak ngomong susah banget gitu loh Tapi jujur gue puas banget sih Oke guys Jadi ini dia kalau kita pake ya Gue pengen nanya kalian Bener kalian ini keren banget gak? Jujur buat gue Ini keren banget sih Bener-bener movie accurate Semovie accurate itu Tapi permasalahannya Kalau lo ada di dalam sini Ini bener-bener gerah banget Ini gue buka ya mata gue ya Ini isinya udah keringat semua coy Tuh Oh my god Keren banget gak sih gila Ini keringat-keringat gue udah ngucur parah Karena emang di dalam sini gerah banget Dan gue agak susah ngomong ya Karena ini ngerekat banget di bagian bawah nih Jadi rahang gue gak bisa terlalu terbuka gitu Jadi sekarang saatnya gue buka topeng ini Tapi intinya gitu Itu dia tadi proses pemasangan topeng ini Yang penuh perjuangan ya Sekarang saatnya gue buka topeng ini dulu Jadi kita buka dulu resletingnya Dan gue bener-bener amiss banget sama resletingnya ya Karena dia kayak ngumpet gitu loh Di bagian belakang sini loh Jadi langsung aja kita buki dulu ya guys ya Oh my god sakit banget Takut dagu gue berdarah udah sumpah Oh my god I'm Peter Parker Sumpah ini gerah banget liat Pasti merah banget sih nih Kayak ada cetakannya gitu gak sih Oh my god Ini bener-bener perjuangan banget gue pake topeng ini loh Wah gila gerah banget coy Tapi perjuangannya bener-bener worth it sih Karena emang topeng ini sebagus ini Dan abis ini Supaya kalian bisa liat juga detail lebih dekatnya Gue bakal review ini dalam POV gue Supaya kalian juga bisa ngerasain Gimana rasanya megang topeng ini Let's go Jadi ini detak lebih detail Dari topeng Spider-Man Tobey Maguire Gimana menurut kalian Ini gue pegang aja udah keren banget kan Keliatannya kan Apalagi pas dipake tadi gitu loh Dan sekarang kita akan bahas detail-detail Dan juga minus-minusnya ya Pertama ya Ini in hand ya Menurut gue bener-bener kayak replika film sih Lo bisa liat pattern-pattern batu batanya disini ya Ini bener-bener sama banget Kayak di film Spider-Man atau Tobey Maguire Karena emang dia punya pattern-pattern kayak gini Dan kalo kalian perhatiin ya Pattern di filmnya juga kayak memanjang ke atas gitu loh batu batanya Dan ini pun juga dibuat persis kayak gitu Jadi ini adalah detail yang patut diapresiasi sih Dan juga tentunya Webbing-webingnya Menurut gue super duper rapi Coy gila Webbingnya ini kalo dipegang kayak semacam karet gitu loh Dan gampang banget putus sayangnya Ini salah satu minusnya nih Kayak punya gue ini beberapa diantaranya udah putus-putus kayak gini ya Dan kayaknya ini butuh di super glue sih Ya kira-kira gitu lah kekurangannya Webbingnya ini agak ringkih Tapi menurut gue emang kita gak punya pilihan sih Karena demi bikin yang mirip sama di filmnya Kita emang mau gak mau pake bahan kayak gini menurut gue Yang dimana bahan webbingnya itu butuh yang agak timbul Dan juga bisa melar karena jadi topeng Jadi satu-satunya cara ya cuma pake bahan karet gini sih Yang sayangnya gampang putus Tapi ya itu kita gak punya pilihan lagi Dan kalo kalian perhatiin dalemnya Tuh kalian bisa liat kan dia kayak udah nempel sama face shellnya kayak gini Dan ini bener-bener ngebantu banget buat bentuk muka kita pas kita pake topeng ini Nah dia ini dibikin bolong-bolong gini Sebenernya supaya gak terlalu gerah kali ya Cuma tetep sih pas dipake tetep bikin gerah banget sebenernya Dan seperti yang gue bilang tadi Ini lensanya bisa ngeliat keluar ya Jadi cukup transparan kayak gini Jadi tenang aja kalaupun kalian pake topeng ini Tetep bisa ngeliat guys Dan menariknya lagi dari topeng ini Dia itu kan punya resleting gitu kan Nah tuh liat tuh resletingnya bener-bener ketutupan gitu Menurut gue yang bikin topeng ini jago banget buat ngumpetin resletingnya sih Karena bener-bener gak keliatan kayak gini Ngumpet dibalik webbing-webingnya ini Ini juga patut diapresiasi banget sih Jadi so far menurut gue detailnya kira-kira seperti itu aja ya Karena emang gak banyak yang bisa dibahas Cuma topeng doang kayak gini Tapi menurut gue Ini adalah salah satu topeng yang levelnya udah movie replika banget sih Wah gila ini bener-bener seganteng gitu coy Kalian semua setuju gak sih? Ini bener-bener sama persis kayak di filmnya gue bisa bilang Jadi overall gue puas banget ya Karena emang ini udah se-movie replika itu Sayangnya ini susah banget ada yang jual di Indonesia Jadi lu harus ngubek-ngubek toko di luar negeri Tapi menurut gue walaupun harganya mahal Ini worth the price banget sih Jadi ya itu dia detail lebih dekat dari topeng Spider-Man Tobey Maguire ini Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Let's go! Dan sekarang buat yang nanya harganya berapoi Ini topeng Spider-Man dijual dengan harga yang variatif banget sesuai tipe-tipenya Harganya itu mulai dari 2,9 juta sampai 3,6 juta Kenapa bisa beda-beda? Karena emang banyak banget variasinya Nah kalau gue pribadi, gue beli yang paling mahalnya Karena gue gak mau kecewa ya Karena tertulis disitu kalau yang paling mahal itu adalah upgraded version Jadi kayak pembuat topeng ini sebelumnya udah bikin topengnya Cuma direvisi lagi, direvisi lagi sampai ada yang upgraded version kayak gini Dan makanya gue beli ini dan jujur gue gak kecewa sama sekali sih Gue bener-bener puas sama hasilnya Walaupun webbing-webingnya ada yang copot-copotan ya Nah pertanyaan selanjutnya gimana cara belinya Cara belinya ya, ini gue gak di-endore sama sekali ya Kalian download aja aplikasi Etsy Terus kalian cari DT Studio Design Disana dia jual berbagai macam topeng Spiderman ya Mulai dari yang Tobey Maguire, Andrew Garfield, sampai yang Tom Holland Dan gue sempat liat reviewnya, bagus-bagus Makanya gue beraniin diri buat beli ini ya Dan ternyata pas dateng gue bener-bener puas sih Nah cara belinya lagi sebenernya sama aja Kayak kalian beli di Tokped ataupun Shopee gitu lah ya Kalian tinggal check out aja Terus kalian tinggal pilih pengirimannya mau pakai apa Terus bayarnya pakai Paypal Udah gitu doang Nah gue ini kalau ditotalin sama ongkirnya Sebenernya harganya bisa sampai hampir 5 jutaan Ya kalian hitung aja nih, harga topengnya ini 3,6 Terus ongkirnya 69 dolar Kalau dirupiahin sekitar hampir 1 juta kali ya Terus ada pajaknya lagi nih 350 ribu pas sampai di Indonesia Jadi kalau ditotalin bisa sampai 4,95 juta gitu lah Ya diburutin jadi 5 juta lah ya Tapi buat gue harga segini ini bagus banget Karena selain bisa dipakai, ini bisa dipajang juga ya Tapi gak tau nih, menurut kalian ini bagus dan sesuai harganya apa enggak? Coba deh, diskusi dan komen di bawah Dan seperti biasa juga buat kalian yang ingin beli Langsung aja sikat link di bawah Oke, jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gue Midrinaldi dan semoga kalian betah di channel gue Dan ingat mainan adalah teman My back Aduh, aduh, aduh Aduh, sepertinya gue butuh orang buat mijitin gue nih Bentar, bentar, gue portal dulu Oi, Mas Medi Hah? Naon Siapa anjir ini Mas-Mas, lo kenal? Winda Parker Apaan sih? Lo ada yang kenal gak sih sama orang ini? Siapa? Coba kocak Ih, sokong banget lo sekarang Tutup, tutup Nah, Spider-Man Oi, Spider-Man, Spider-Man Kenapa Spider-Man? My back Oh, you're back ya? My back Ah, mantap Oke, selamat datang video unboxing Oke, selamat datang video unboxing Oke, selamat datang video unboxing Harganya itu mulai dari 2, Mati dulu Dan gue udah cari di seluruh Indonesia Di e-commerce Gue gak keliling Indonesia juga sih Ya, kalian hitung aja nih Ya, kalian hitung aja nih Ya, kalian hitung aja nih Harga topengnya itu 3,6 Teruntuk Bang Winda Terima kasih banyak Udah mau crossover Nongol di channel ini ya Ayaflu